Intro Guys, senang rasanya saya dapat menjumpai saudara-saudara dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini berjudul Orang Pilihan Allah yang didasarkan pada Ephesus 1 ayat 3-6. Dan yang menjadi pusat refleksi kita adalah Ephesus 1 ayat 4 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saya, Pendeta Timoti Setiawan dari GKI Kebonjati mengajak kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Ada seorang pemudi bernama Windy. Ia adalah seorang yang rajin namun tidak terlalu berprestasi. Ayahnya sudah lama meninggal, membuat kehidupan ekonominya menjadi lemah. Kini ibunya mulai sakit-sakitan. Dengan keadaan seperti itu, Windy terpaksa mengurungkan niatnya untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Tanpa diduga, suatu ketika terjadi keajaiban di dalam hidupnya. Ada seorang yang kaya raya mengangkatnya menjadi anak asuh. Dari sekian banyak kandidat, hanya Windy yang dipilih untuk mendapatkan beasiswa. Luar biasa bukan? Sama halnya dengan kasih Allah kepada manusia. Allah lah yang memilih manusia untuk diselamatkan. Ini adalah sebuah anugerah. Sebab sesungguhnya manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Anugerah itu dinyatakan melalui penembusan oleh pengorbanan Kristus di kayu saling. Di dalam Kristus, Allah telah memberikan hidup kekal dan mencurahkan segala karunianya kepada orang percaya. Tujuannya satu, yaitu agar orang-orang pilihannya tidak lagi hidup sia-sia dan binasa. Melainkan masuk dalam kekudusan dan persekutuan ilahi dengan roh kudus. Dan dengan karya penembusan Kristus, manusia benar-benar dilayakan untuk hidup dalam kekudusan dan dimampukan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Guys, ingat kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Allah lah yang telah memilih kita untuk diselamatkan. Keselamatan itu anugerah, dengan demikian anugerah Allah itu seharusnya mendorong kita untuk semakin hidup penuh dengan rasa syukur. Jangan lagi hidup diwarnai kemurungan, kegalauan, atau keputus asaan. Sebaliknya, hiduplah dalam kegembiraan karena kemuliaan Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Guys, pancarkanlah kemuliaan Allah itu agar dunia melihat bahwa kita adalah milik Allah yang sah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-21990 450-305-21990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!